Tahukah kalian bahwa? Platypus pertama kali ditemukan pada tahun 1798, para ilmuwan Inggris mengira bahwa platypus adalah tipuan yang dibuat oleh manusia dengan menyatukan bagian-bagian hewan yang berbeda. Persebarannya di Australia bagian timur mulai dari daerah tropis beruap di ujung utara Queensland hingga salju yang membeku di Tasmania. Di Queensland, platypus hidup di sungai di sebelah timur Great Dividing Range dan juga ditemukan di beberapa sungai yang mengalir ke barat. Di Queensland Utara, habitat platypus berada di dekat pantai. Platypus itu nyata dan mengagumkan. Ciri-ciri hewan platypus adalah memiliki ekor seperti berang-berang, kaki berselaput, lubang hidung yang menutup rapat untuk mencari makan di bawah air dan kaki di sisi tubuhnya. Sebenarnya lebih nyerip reptil daripada mamalia lain yang cenderung memiliki kaki di bawah tubuhnya. Hingga awal abad ke-20, platypus diburu untuk diambil bulunya, namun kini dilindungi di seluruh wilayah. Seberapa cepat platypus? Platypus dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan hingga 22 mil per jam. Platypus dapat menentukan arah sumber listrik, kemungkinan dengan membandingkan perbedaan kekuatan sinyal di seluruh lapisan elektroreseptor. Hewan ini dapat menahan nafas di dalam air. Biasanya, platypus bertahan di bawah air hingga 2 menit, namun jika diganggu, platypus dapat bertahan di bawah air hingga 10 menit. Platypus mencari makanannya di bawah air dengan menyaring kerikil dan lumpur dasar sungai. Banyak lumpur yang dapat dikonsumsi dalam proses ini. Platypus adalah karnifora, memakan cacing, larva serangga, udang air tawar, yang digalinya dari dasar sungai dengan moncomnya atau menangkapnya saat berenang. Platypus menggunakan kantung pipi untuk mengangkut mangsanya ke permukaan, tempat ia akan memakannya. Mereka diambang kepunahan. Kondisi kekeringan yang ekstrim dan berkepanjangan di Australia menjadi salah satu alasan kepunahan platypus. Kebakaran hutan baru-baru ini juga berdampak pada spesies tersebut. Platypus berparuh bebek adalah satu-satunya spesies platypus yang masih ada dan dikenal dengan nama ilmiah Ornitorincus anatinus. Platypus merupakan mamalia yang unik dan menonjol dari mamalia lainnya karena merupakan salah satu dari dua spesies yang hidup saat ini yang bertelur. Spesies ini adalah salah satu dari sedikit hewan mamalia yang memproduksi bisa beracun. Platypus jantan memiliki taji berukuran setengah inci di setiap kaki belakangnya. Setiap taji terhubung ke kelengjar kerural atau kelengjar keringat yang dimodifikasi yang menghasilkan racun yang kuat. Para ilmuwan berpendapat bahwa pejantan menggunakan taji ini untuk bersama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!